Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Islam masuk ke Indonesia sebagai agama yang rahmatanil alamin tersebar di dunia ini Kemudian Islam banyak dianut oleh masyarakat Islam Indonesia khususnya kita Kemudian ada itu juga di timur tengah banyak sekali Islam Kemudian sebelum Islam pun ada agama-agama atau ada kepercayaan yang tersebar Baik di dunia, di benua ataupun Indonesia Yang pertama percayaan animisme, dinamisme, kemudian yang kedua agama Hindu dan Buddha Yang ketiga adalah agama Islam di Nusantara yang kita kenal sekarang ini Kemudian bagaimanakah proses masuknya Islam tersebarnya masuk Islam Kita bahas satu-satu persatu Proses masuknya Islam, bukti masuknya Islam, cara-cara masuknya Islam Proses masuknya Islam bahwasannya yang pertama Pertama ada hubungan pedagang Nusantara dan pedagang dari India, Persia dan Arab Ada beberapa teori yang pertama pada abad kelima Yaitu pada tahun 400 sampai tahun 500 Dikatakan abad kelima yaitu Kalau satu abad yaitu 100 tahun dari 0 sampai 100 Abad kedua yaitu dari 100 sampai 200 Dan abad kelima dari 400 sampai 500 Pada abad kelima, Samudra Hindia telah menjadi kawasan berbahasa Arab Apa contoh-contohnya? Ada pelabuhan Selat Manaka, Sunda Kelapa dari Gresik Kemudian Barus dari Palembang Pada abad ke-7 bahwa di pesisir Sumatera Ada perkampungan Arab, Persia dan India Pada abad ke-11 ditemukannya bukti tersebaran Islam di Indonesia Salah satunya nanti ada yaitu makam pati Mabitimemi Pada abad ke-13 berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia atau di Nusantara Contohnya Pak? Kerajaan di Sumatera, Samudera Pasai Kenapa namanya Sumatera Pasai? Nanti akan ada di bab selanjutnya Yang selanjutnya teori-teori maksudnya Islam di Indonesia atau di Nusantara Banyak para ahli sejarawan menyatakan teori-teori Tapi yang harus kita fokuskan Ada beberapa teori, ada tiga teori Yang pertama teori Gujarat yang dipelopori oleh Snoghur Gronju Bahwa menurutnya agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Gujarat Dari mana itu Gujarat? Gujarat itu India pada abad ke-13 Abad ke-13 yaitu pada tahun 1200-300 Yang kedua menurut Hussein Hidayat mempelopori teori ini Bahwa agama Islam dibawa oleh para pedagang dari Persia atau dari negara Iran Ini berdasarkan antara budaya Islam di Indonesia dengan budaya Islam di Persia Yang ketiga ada dari teori Mekah Ini mengatakan bahwasannya banyak para pedagang Mekah itu masuk ke Indonesia Dengan cara berdomisidi atau berdiam diri Dan di sana di Indonesia dikatakan adanya kampung Harap dan disebut pokojan Tiga teori ini Ini hanya teori dan masih banyak lagi kesimpulan-kesimpulan orang Kalau kalian cari di Youtube juga masih banyak Apa sih bukti-bukti nyata awal? Bukti-buktinya yang bisa kita telisik bisa kita lihat dari masuknya Gawet Islam Indonesia Yang pertama adanya makam Fatimah binti Manu di Lera Mengersik Pada tahun 1982 Dikatakan 1982 ini karena abad ke-11 Karena disini rentang waktu dari 1000-111 Itu abad ke-11 Kita bisa lihat contoh-contoh gambarnya disini Kemudian yang kedua adanya makam Sultan Malik Esaleh Seorang Sultan yang artinya Raja dari Kerajaan Samudra Pasai Pada tahun 1270 atau sampai dengan 1297 Ini abad ke-13 Yang ketiga ada makam Tuharami Suri di Barus Apa? Tanda-tanda yang berdiri dari Kerajaan Islam? Ya itulah Kerajaan-Kerajaan Islam Apa tanda-tandanya? Kemudian bagaimana proses masyarakat di Bumi Sentara? Nah tadi kita bahas Yang pertama bahwa dahulu juga ada yang menyatakan Adanya Kerajaan Sriwijaya Yang bergabung dengan dinasti Bani Umayyah Pas 8 dulu yang kita bahas Bani Umayyah Bani Abasyah Bani Ayubiah Salahuddin Al-Ayubi Perang salibnya Ini keterusah sambungannya adalah Kerajaan Islam di Indonesia Banyak yang menyatakan pula bahwasannya Ahli sejarah sepakat Islam masuk ke Nusantara Berasal dari Arab Karena pelabuhan di Kerajaan Portugis Maka para pedagang berlari ke pelabuhan Banda Aceh Kemudian memberikan pengaruh atas penjaga baran agama Islam di Aceh Yang kedua Bukti-bukti nyatanya Nah itu yang tersebut tadi Makan Fatina Binti Maimon Makan Sultan Malik As-Saleh Dan Makan Sultan Tuhara Amiswi Sehingga dapat kita simpulkan Bahwasannya pada sejak abad ke-7 Pelabuhan di pesisi Sumatera Telah menjadi kawasan lintasan perdagangan antara Asia Barat dan Asia Timur Mal Kawasan dagang Abad ke-7 Yaitu tahun 600-700 Yang kedua Adanya kegiatan perdagangan ini Antara Barat dan Timur di wilayah Asia Tenggara Yang saling berkaitan antara tiga kerajaan Yaitu Bani Umayah, Asia Barat, Sriwijaya Dan dinasti Tandas Di RKS kalian pun banyak teori-teori Banyak pendapat-pendapat Seperti Marco Polo Ibn Ubatuta Dan yang keempat Menyatakan bahwasannya Kegiatan perdagangan Bahwa Islam menyebari dan seantara juga Melalui kegiatan pengajaran dan sosial Banyak sekali Hal-hal yang Perkaitan dengan Kebudayaan Islam Apalagi salah satunya itu proses kesuksesan Islam yang bisa Pestabikul Khairah Berleba-leba dalam kebaikan Kita akan bertemu lagi Di pertemuan selanjutnya Akhirnya kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!